Intro Genderang pilkada telah ditabuh Semua tahapan telah dilalui pasangan calon Konsolidasi partai politik hingga deklarasi Menjadi senjata pamungkas merebut suara Di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manupur politik dengan mengerahkan Mesin partai politik di tingkat pusat Hingga deklarasi bersama kelompok Masyarakat ataupun organisasi Dilancarkan di masa Krusial ini Repmas yang berisi kalangan Pengusaha dari berbagai lapisan Mulai usaha kecil menengah atau UKF Hingga usaha berskala besar Telah bersepakat untuk mendukung Dhani Fatma Deklarasi yang diikuti sejumlah pengusaha dan pengemudi online ini Mendeklarasikan diri Mendukung Dhani Fatma Di bilangan Jalan Ratu Langi, Makassar Sesuai dengan survei politik yang ada Memang generasi terbesar Dan pemilih terbesar itu adalah generasi milenial Oleh karena itu Repmas relawan pengusaha Makassar Akan berdiri di Garda Terban Untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat Terkait isu-isu ekonomi Dan kesilitanan rakyat Di era pemerintahan Jalan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Rahman Bando Atau Api Rahman Mengklaim sudah memiliki jalur kemenangan Demokrat Sebagai partai pengusung Mengaku akan semakin maksimal Bekerja untuk memastikan kemenangan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Atau AHY Menegaskan pentingnya Mesin partai bekerja maksimal Memenangkan Pilualkot Makassar 2020 Visi, misi, program-program yang baik Yang ditawarkan oleh para pasur Terutama Api Rahman ini Yang memang benar-benar Bisa membawa kebaikan Untuk masyarakat Kota Makassar Tolong disampaikan Diamplifikasi dengan seluas-luasnya Ketua KKSS Papua Wagus Hidayat Mengerahkan seluruh warga Papua Yang berdomisili di Kota Makassar Untuk mendukung pasangan calon nomor 3 Syamsuri Sal Atau Deng Ical Dan Dr. Fadli Ananda Mudah-mudahan diberkai Allah SWT Mohon doanya selalu Masalah ke Makassar Yang gagah Yang may hati yang jantik Nah, gak apa-apa deh Sementara itu program BPJS Kesehatan Gratis Dan Bantuan Operasional Sekolah Atau Bos Kota Yang digagas Irman Yassin Limpo Andi Sunun Armin Atau IMUN Bencar dilakukan Tim IMUN di 143 kelurahan Di Kota Makassar Langkah ini Dinilai bisa menyentuh langsung Kebutuhan masyarakat Kota Makassar Program prioritas itu Ada tiga Pertama Pino Yang kedua Set program Yang ketiga Adalah IMUN Tim Liputan Kompas TV Kompas TV Kompas TV